Halo teman-teman balik lagi di channel Rikifarici jadi pada kali ini kita berempat komplit saya dengan isi saya dan kedua anak saya pada hari ini masih dengan konsep mukbang jadi kali ini kita akan mukbang seafood seafood seperti apa yuk kita lihat yuk jadi teman-teman inilah seafoodnya kita mukbang seafood ini namanya seafood apa ya saya sebutnya amburadul ya semuanya ada soalnya ada ada kepiting ada kerang ada cumi ada udang setelah macem nah jagung kerangnya juga macam-macam ya macam-macam gak ada kerang hijau ada kerang apa nih gepeng-gepeng ini ya itu dah pokoknya kerang dah pokoknya ya saya juga kurang paham ah jadi kita mau makan mau makan oke sekarang kita sulap nasinya ini dia teman-teman nasinya udah kita tuang seafoodnya juga udah ready ii langsung aja kita makan gimana langsung langsung kita makan oke kita baca bismillah dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim oke yuk kita langsung makan nih kita pakai tangan aja ya teman-teman biar lebih sedap oke nah mau apaan ini Nino pertama kali mau pakai udang cumi ini pertama kali Nino makan seafood dia nggak pernah makan seafood ya mau udang pakai udang yuk langsung ngambil aja yuk oke ah itu cumi deh mau bumbunya enak teman-teman ini apa bumbu saus padang bumbu saus padang mantep ya apa tuh kena hahaha muncetnya dilap sama bunda kerangnya ya digigit aja jadi ini ada macam-macam kerang teman-teman tadi saya lihat ada tiga atau empat macam kerangnya ada udang juga ada udang tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus nanti kolesterol saya pernah waktu itu teman-teman kolesterol sampai tinggi sampai harus minum obat buat minum kolesterol jadi makan secukupnya aja kalau seafood ya sebulan sekali itu cukup sebenarnya oke enggak 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 kawan-hari mulutnya udah kebuka deh yang belum nih kalau kerang tahu yang mana yang putih gini Oh kaku enggak coba komen teman-teman kalau kerang yang kulitnya putih ini dari tempat kalian sebutnya apa? kalau saya sih kan nggak tahu ini ada kerang apa lagi? nah ini ada kerang begini apa namanya ini kerang apa nih? panjang lebar mantep isinya teman-teman mantep ya ini bisa buat panjangan di rumah nih teman-teman kerajinan kerajinan tangan kenapa selalu mukbang mulu ya? mungkin kontennya ini jadi makan mulu gemuk seru mantap kenapa? mantap wah ini bumbunya enak nggak terlalu pedas ini nggak bisa makan jadi kalau nggak pedas kerang dede mau apa? cumi, udang cumi, udang barang ini apa? udang yang ini maus bisa cumi coba tes makan cumi 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 boleh nggak apa-apa? jadi kita makan cepetnya yang begini teman-teman saus padang jadi saya nggak nggak mesin ikan jadi cuma ini aja takutnya tadi kebanyakan kebanyakan ya ikan termasuk food juga ikan laut itu juga bagus teman-teman vitamin diuduk buat pertumbuhan tulang kalsiumnya tinggi kalau ikan-ikan laut tuh teman-teman wah enak ya ini kebuka bisa ini ada isinya udah buka-buka misinya udah keluar kayaknya udah lu masak pasti keluar kabur ya apa itu, dek? aduh aduh aku nggak nyobain udangnya cinggi wah adung kalau udang saya nggak bani teman-teman takutnya alegu itu ada alegu udang kadang-kadang kalau lagi pas ketemu yang nggak cocok nih udangnya ini bisa bibit saya bisa jantor kayak ada dioperasi bibit bibitnya jadi tebal tangannya paru ini sedikit ya tangan bunya kena tangan dede terus ini nih gini nah ini jadi sepulang kena nih aku mau makan jagung cumi-cuminya habis ya buka? bisa nggak ada? iya mau nyobain cumi tadi baru penat-penat cumi ini udang apa nih? udang? kerang kerang apa ya? nggak tahu banyak lah iya kayaknya ada berapa macam kerang gitu tadi itu kerang enak kerang ya cantik ini kita segini tadi posi baru ini setel 160an hmm cukup terjangkau teman-teman setiap makan rame-rame bisa nyobain macem-macem ee seafood hmm 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 gimana kakak? enak 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 dia paling seneng teman-teman enak-enak banget kalau kakak semuanya enak ya kak wow hmm 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 coba teman-teman komen kalian kalau makan seafood tuh yang hmm yang paling kalian suka apa udang atau cumi atau kepiting atau kerang mungkin ikan Sebut kalau misalkan kalian suka ikan Ikan laut, ikan apa nih Sebutin coba di kolom komentar teman-teman Oke Bak, sekarang kita bikin kuis Bikin kuis Mulai dari kakak deh Sebutkan 3 jenis ikan Yuk, ambil makan Ini ikan Ini ikan apa aja Ikan emas, ikan melek Emas, melek, nih lah Oh, betul itu ikan tawar ya, bun Nah, itu ikan laut Kalau Nino coba Sebutkan 3 nama ikan Eh, nama ikan 3 jenis ikan Nah, tadi kakak udah ikan emas Ikan nilai Nama ikan apa tadi Lele Nah, kalau Nino apa Yuk, sebutin Ikan koi Ikan koi Itu bagus tuh buat di pajang Atau di pihak di rumah teman-teman Lalu Ikan koki Teman-teman, kalau punya Akwarium Miara ikan Apa, miara ikan di akwarium Tuh, ikan koki Lucu-lucu Gumum-gumum Apalagi, itu lagi Apa? Ikan duyung Saya aja gak tahu Ikan duyung kayak apa Tapi ya bener Juga ada ikan Ikan duyung Kayak apa Saya taunya putih duyung Little man made Wah, cepet banget nih teman-teman Temu habis Wah, nih Ternyata Nino suka Ternyata Nino suka Kerang Biasanya kalau kita makan seafood Nino kita kasihnya Ikan Kalau enggak Ayam Iya Wah, ini yang Bagian paling sulit nih Saya mau makan Tapi malah saya pot Kalau ke piting Korang Bisa menekan Ini kurang ini Ini gak ditetakin sama dia ya Kayaknya enggak deh Oh, enggak nih Udah patah nih Tapi kurang Oh, iya Aduh Lihat teman-teman Dagingnya Ini deh, cobain nih deh Mantap Ini Mr. Keb Ini dimakan Ini pakai bumbunya Tuan Keb Iya, Tuan Keb Atau Mr. Keb Sama ya Di film Spongebob Wah, saya tadi pakai ini nih Apa namanya Ah, tusuk gigi ya Bagian-bagian daging Yang susah dikeluar ini Piting tuh Tulangnya di luar teman-teman Ini kalau teman-teman Untuk belajar Pelajaran IPA Nah Itu dia termasuk Golongan Apa Hewan atau Binatang Yang Dia Tulangnya ada di luar Itu apa namanya Gue lupa Kalau tulang di dalam Tubuh itu kan Invertebrata Bertulang belakang Nah ini Invertebrata Kayaknya dia gak punya tulang Tulangnya di luar Salah ya Invertebrata itu cumi-cumi Lupa saya Nanti kita cari dulu Nanti kita cari google ya Di google Jadi mau apa lagi Ada kerang Susah Cumi Udah Minum udah selesai Minum Sudah kenyang Wah Bani Aku gak bisa makannya Wah ini kepalanya Kepalanya Mr. Cap Luan Cap Iya cuman dia harus Pakai alat Wah nasi udah habis Teman-teman Nah ini Mulai bereaksi nih Saya nih Ada yang gatau ya Ada yang gatau Biasanya kalau makan Seafood begini Tuh udah ngerasa Bibir tebal Gimana rasanya Mantap Mantap Dari 1 sampai 10 Untuk Siput Seperti ini Apa Oke berapa Berapa Bilang setengah Apa Bilang setengah Bilang setengah Bilang koma gimak Kalau ini nak Bilang Oke Kalau bunda 8 8 Kenapa Karena Saus padangnya Kurang pedas Wah iya Emang sih Siang Kalau yang biasa Di tempat kita beli Itu saus padangnya Lebih pedas ya Lebih pedas Lebih enak Sebenernya udah cocok sih Kita makan Sedeng segini Sepaninya lo bisa makan juga Tapi overall Saya juga bisa bilang Ini enak sih Sembilan cocok lah Ini lah deh saya Emang 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 Abis Nah Itu Berdua Udah selesai Kayaknya deh Udah mau habis Oke teman-teman Ini kalau udah mau Karena udah mau habis Bisa sedikit Terus juga saya Udah mulai Azan Bisa Jadi Sampai sini dulu Video mukbangnya Terima kasih teman-teman Sudah nonton Video ini sampai habis Mohon maaf Apabila ada kekurangan Atau salah kata Jangan lupa subscribe Channel Ricky Farici Kemudian Apa Like Like Jangan jempol ke bawah ya Kemudian Ini Komen yang baik-baik Kasih kita ide-ide Makanan apa Untuk Sorry teman-teman Untuk makanan apa Temu mukbang apa Di video berikutnya Atau mungkin ada ide lain Kalian Komen di bawah Supaya kita mendapatkan Ide-ide konten Yang lebih baik lagi Untuk kalian semua Lalu Apalagi bun Jangan lupa Nyalakan lonceng Biar Untuk dapat Notifikasi Update-update terbaru Dari video-video kita Supaya kalian Menjadi orang-orang Yang pertama Menonton video-video Dari kita Teman-teman Oke Sampai sini dulu Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai ketemu Di video Dalam vlog-vlog berikutnya Daaah